selamat menikmati UTS kemarin jadi UTS kemarin kan soalnya seperti ini seperti yang terlihat di layar sekarang yaitu kita membuat suatu frontend disini menggunakan web disini kita menggunakan react.js yang mana seperti ini buatnya jadi disini ada page untuk list buku dan page untuk tambah buku satu lagi sebetulnya ada page untuk update tapi update ini kan sama dengan tambah buku nah ini adalah untuk desain atau untuk UI dari frontend kita nanti kita akan bahas mengenai hal ini dan sudah mengejarkannya sebelumnya dan sekarang saya akan bahas lagi ya karena mungkin masih ada yang belum sesuai seperti ini dan API nya juga sudah saya berikan kemarin ya disini ada gate ada post ada gate detail ada delete dan ada update ya jadi untuk gate URL nya adalah ini dan disini ada kode ya jadi kode ini bebas jadi kode ini adalah untuk kalian masing-masing ya karena kita menggunakan satu database jadi saya identifikasi berdasarkan kode jadi nanti di tiap URL yang dibuat itu kalian wajib mencantumkan kode ya seperti ini di gate jadi cantumkan kodenya dan disini juga nanti kita akan buat fungsi untuk search ya karena di mokap ini kan ada untuk search saya sudah buat juga untuk search nya disini ada juga gate detail gate detail disini ada id ya id dari buku tersebut dan tetap kita harus kirimkan kode di URL nya untuk delete juga sama sama seperti gate detail ya cuma disini metode metode nya yang beda ya kalau gate detail menggunakan gate kalau delete menggunakan delete ini untuk menghapus ya untuk menghapus data kita ya berdasarkan id dan berdasarkan kode jadi kode ini nanti dikirimkan juga dan disini juga ada update ya to get detail untuk delete sama update ini URL nya sama ya yang membedakan hanyalah metode nya jadi untuk update kita menggunakan metode post ya dan di form datanya kita tambahkan metode yaitu put ya karena di backend kan kita menggunakan rapel kalau rapel dengan form data itu gak bisa kita pakai put gitu jadi kita pakainya adalah post tapi kita kirim di form data itu build method ya dengan value dia adalah put gitu ya ini adalah URL nya dan kalian kan sudah mengerti ya sebetulnya cara menggunakan URL dari sebuah API oke kita langsung aja ke sini lagi ke sini lagi kita balik lagi ke mockup tadi nah ini nah ini adalah beberapa yang akan kita install di project kita ya tentu saja yang pertama adalah react.se ya sebagai library dari protein kita ya oke kita install dulu dan kita buka dulu deh folder nya disini di full stack disini saya buka dulu dengan git bash nah sekarang saya akan coba install dulu react.js nya disini seperti kalian sudah ketahui ya kita tinggal masuk ke web resmi dari react.js.org dan disini kita tinggal masuk ke menu create a new react app ya atau CRA nah disini kita tinggal copy aja yang ada disini npa create react app my app ya my app adalah nama dari project nya oke disini saya akan copy aja dan disini saya akan ganti project UTS oke seperti ini jadi nanti tinggal tunggu proses instalasinya ini tergantung dari koneksi internet kita ya jadi nanti setelah install ini kita akan install router dom untuk routing jadi kita untuk selenai routing jadi untuk routing nya kita pakai reactor dom kemudian untuk kss nya kita pakai tellwin css ya untuk http request kita pakai axios ya oke disini kita tinggal buka react oke seperti ini ya jadi disini klik aja react detailwin.com detailwin.com react nanti disini ada proses instalasinya nah sebetulnya kalian tinggal ikuti aja sih proses ini insyaallah akan berhasil gitu oke saya menunggu ini yang cukup lama ya mungkin disini saya akan pause dulu untuk videonya oke disini sudah berhasil ya untuk instalasi sudah selesai kita coba masuk ke projectnya cd project uts dan kita akan buka untuk projectnya oke disini sudah terbuka untuk project kita nah di package disini masih standar ya ada react ada react ada react script nah nanti setelah ini kita akan install untuk tellwin css dimana kita tinggal ikuti aja sih dari instalasi ini yang pertama kita akan install dulu untuk tellwinnya jadi kita disini tinggal buka terminal ya kita coba seperti ini nah ini ditunggu aja sampai proses instalasinya selesai oke ini selesai dan yang kedua kita tinggal install krakuk nah disini kita tinggal ganti nih yang asalnya running dengan react script kita akan ganti menjadi dengan krakuk ya disini selesai biasanya nah kalau sudah selesai instalasi itu dibiasakan itu langsung lihat di dependency ya disini krakuk juga ada kemudian ketika development itu ada tellwin nah ini udah pindah nah ini tinggal pindah sorry tinggal remove yang start build sama test atau kita replace dengan menggunakan krakuk ya oke sudah selesai tahap ini disini kita tinggal buat krakuk dan konfig.js kita kopas aja ini nah disini jangan sampai salah nih jadi dia kalian simpan itu di luar ya disini nih di folder paling luar jangan kalian simpan di lab source ya ini kebiasaan selain terjadi salah kalian simpan di lab source nah jadi kalian simpannya di luar ya disini kita buat krakuk titik konfig titik cs seperti ini oke saya save selanjutnya disini kita tinggal jalankan nspx telwin dia akan membuat file ini oke seperti ini tinggal dikatasin ini dia akan install ya untuk telwin konfig yang paling update disini sudah ada oke oke untuk production nya sebenarnya kita tinggal ganti aja jadi seperti ini saya defaultnya kayak gini ya walaupun kita bisa modifikasi sih kalau ini kan berarti mengena semua apa namanya folder ya yang ada dalam source ya baik itu dengan ekstensi js jsx ts ataupun dsx kayak gini udah nah disini untuk ini tinggal di copy aja dan kita tinggal copykan di telwin index.js css oke seperti ini ini udah oke sip ini ini udah default ya jadi dia si index.js ini harus kalian panggil dalam index.js nah seperti ini ini udah sama sih jadi kalau kalian ganti misalkan ini menjadi telwin css misalkan nah berarti di index.js kalian harus ganti juga nih jadi telwin telwin css nah kayak gini ya oke kita coba jalankan npm start oke ya sini sudah jalankan nah ketika rack ini dijalankan sebetulnya kan dia kan panggil si index.js ya as index.js nah di index.js sebenarnya dia merender up.js yang mana file-nya adalah ini gitu nah kita kan bisa aja ganti nih enggak ke up.js ya tapi misalkan ke file lain nah disini ke up.js bisa default kesini ya jadi dia menjalankan ini nah kita hapus dan kita tes nih si telwin tadi kita akan kasih kelas name ya jadi kelas name biasanya saya sih ngeceknya dengan bgrate 500 oke misalkan seperti ini ini bisa dihapus nih kadang-kadang dipakai ini udah oke ya berarti telwinnya sudah oke jadi project kita selanjutnya kita tinggal install untuk yang tersisa yaitu untuk routing sama untuk kata-kata request jadi nanti disini kita tinggal copy aja ini karakter dom oke disini kita coba install ke project kita oke disini sama akses ya di installnya oke ini kita install jadi kita install 2 langsung karakter dom sama akses karakter dom itu untuk routing akses itu untuk http request oke udah selesai disini kita tinggal ke akses nah di akses ini kita akan import komponen dari karakter dom ya jadi ada beberapa komponen yang kita akan kita import yang pertama browser router ya jadi kita import yang pertama adalah browser router yang kedua kita akan import juga switch yang ketiga kita akan import yang keempat kita akan import di direct ya dan saja dari react router dom kayak gini ya nah disini kita akan jalankan dulu harus kita akan bungkus nanti semua komponen itu ke dalam browser router ya kayak gini dan disini karena kan seperti saya bilang bahwasanya routingnya itu akan jalan kalau semua komponen itu dibungkus di dalam browser router makanya disini browser router kita simpan di paling luar ya oke selanjutnya kita akan gunakan komponen switch ya dimana switch ini akan membungkus komponen router nah disini ada beberapa path yang akan kita buat nanti yaitu adalah daftar buku sorry daftar buku oke mungkin saya akan buat dummy dulu saja ini p ini adalah page daftar buku gitu ya save kita tes di sini page nah dimana daftar buku ini nanti sebenarnya untuk ini ya untuk list buku ini oke disini daftar buku ada gak ya kita coba pakai class nya gak kelihatan oke sorry oh sorry ini harusnya pakai slash nah ini udah oke oke ini ada beberapa yang kita buat pertama daftar buku tambah buku nah ini ya jadi ini saya akan ini tambah buku ini 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 ubah ya buku nah buku ini adalah dinamis ya ada kita tambahkan slash id dimana id nya itu adalah dinamis oke kita tes dulu tambah buku tambah buku ya oke kemudian ubah nah dia gak ada ya tapi kalau kita tambahkan id nah dia ada ya oke seperti itu nah kalau kita lihat tadi ketika saya terus asal nah dia gak ya tapi dia not phone gitu sebetulnya nah disini saya akan buat suatu saya akan panggil komponen redirect dari elektronik dom ini dimana dia mempunyai dua buah props ya yang pertama adalah path ya jadi disini saya akan asumsikan jika path yang gak ketemu ini kayak tadi ini gak ketemu maka saya akan redirect ya dia akan redirect ke saya akan redirect dia ke daftar buku gitu ya jadi kalau path nya salah saya akan redirect ke daftar buku saya akan asal nah kayak gitu ya oke sisi routing ini udah ya cukup seperti ini aja disini peranak serangan sekali ya jadi kita buat dua tiga buah routing dan satu buah redirect ya kayak gitu nah disini kita tinggal buat komponen atau page yang akan dipanggil disini disini kita masih menggunakan dummy nah nanti disini sebelumnya kita akan buat tiga buah folder yang pertama API nah ini nanti untuk menyimpan konfigurasi dari API kita karena kalau sebelumnya ketika di kelas biasanya kita di dalam satu file misalkan di di daftar buku biasanya kan API kita simpan disitu nah disini saya akan sedikit bedakan ya karena kalau di video ini cukup panjang sih kalian bisa ulang ulang untuk penjelasannya jadi tidak ketinggalan seharusnya ya kayak gitu jadi disinilah cara ketika kalian mengenai project react harusnya itu dipisah gitu tidak dicampur campur nah disini ada juga components dan terakhir adalah pages biasanya kita buatnya pages pages sama component nanti saya akan tambahkan API nah disini di pages itu nanti ada tiga buah pages yaitu ada buku kemudian ada tambah buku kemudian ada satu lagi ubah buku ya seperti ini saya akan dulu nah lepas ini oke daftar buku kita akan buat dulu disini untuk page index.js disini kita import react copy oke disini export default function daftar nah harus diingat ya jadi ketika kita membuat komponen dengan react disini huruf awalnya harus huruf besar ya karena ini masih sering ditemui kesalahan kalian menggunakannya huruf kecil ya oke disini kita buat tip dulu ini adalah daftar oke ini ya sudah kemudian kita akan panggil nih si komponen ini di komponen up ya disini kita sudah export kita jalankan disini kita import atau kita tulis deh biasanya nanti ada suggestion ini buku ini tinggal kita copy lagi kita akan jalankan disini ya seperti ini harusnya sudah jalan oke kita coba nah ini udah buku udah bener ya oke seperti itu nah kita tinggal sekarang buat untuk styling ya styling untuk ini oke kayak gitu kita coba dulu nah div ini saya akan kasih kelas dulu yang pertama anti alias ya kemudian kita kasih kelas lagi disini disini hmin screen wmin screen oke disini saya akan gunakan grid dimensi saya akan buat styling kosmin 1 grid kosmin 3 ya jadi jadi nanti disini ketika layarnya kecil saya akan menggunakan kos 1 tapi ketika layarnya besar saya akan menggunakan kos 3 oke disini saya akan oke seperti aja dulu nah disini mungkin saya akan kasih bg bg gilai 50 ya biar kelihatan oke oke misalkan sini saya akan tes oke 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 habis itu disininya saya akan buat tip lagi sorry ini saya akan pakai jasek ya biar pas musuh tml lebih gampang oke div disini oh sorry class name call star 1 ya dia mulai dari call star 1 ya jadi ketika kecil dia jadi dari call star 1 gitu tapi ketika layarnya besar jadi call star 2 nanti kita lihat ah eh sorry menamin full bg nya saya gunakan white kemudian pb nya saya pakai 5 shadow sm ya saya tes deh oke oke karena tadi saya mengganti dengan jasek jadi disini harus di restart dulu 1 teman saya nah ini udah bener ya sekarang kita coba kesilin pakai di HP ya gitu ya nih ketika layar HP saya sesuai ya seperti itu nanti mungkin saya akan lanjutkan setelah selap oke nah jadi seperti ini ya jadi ketika kita menggunakan mode handphone nah ini sudah pas ya oke jadi ini sudah responsive oke kemudian kalau kita perhatikan ya jadi si layout ini dia itu akan digunakan baik nanti di list buku ataupun ditambah buku nah maka dari itu agar nanti kita tidak harus membuat lagi kelas ini ditambah buku maupun di ubah buku jadi baiknya Hai kelas ini kita jadikan komponen tersendiri ya jadi disini kita bisa buat dia menjadi sebuah komponen yang disini kita bisa tuliskan misalkan nama komponen adalah layout oke tadi biasanya sih saya menjadikannya kalau lihat menjadi layout seperti ini nah disini kita bisa tambahkan misalkan eh indeks ya Hai tahu saya misalkan sini eh admin layout ya admin layout nah biasanya saya seperti ini sih nah kita akan nge-return yang tadi ya jadi nanti kelas ini kita akan panggil baik itu ditambah maupun nanti diubah ya diubah di page tambah maupun di page ubah jadi nanti kita ketika kita ingin melakukan perubahan terhadap layout kita cukup merubahnya di admin layout seperti itu nah itu karena saat begitulah ketika kita melakukan react ya jadi kita harus membuat dia menjadi sebuah komponen yang diusir 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 oke seperti ini udah oke dan disini kita tinggal import nama props cahaya turun eh kali ini kita tinggal distraq eh props cahaya turun dimana sini kita akan jadikan Hai cahaya ya jadi cara ini adalah seperti ini ya jadi disini kita tinggal import import apa pandemi admin layout jadi disini kita tinggal ganti menjadi admin layout seperti ini ya misalkan sini oke kayak gini nah jadi children ini saya akan buat dua dulu nah jadi disini kan kita memanggil props setelkan disini jadi apapun yang tulis disini nanti dia akan ditampilkan disini ya kita lihat Hai sorry oke Hai oke kita coba ganti kata-katanya biar meyakinkan test nah seperti itu ya di kita jadikan dia sebagai layout ya jadi kalau kita mau lakukan perubahan perubahan baik itu untuk daftar tambah maupun ubah bednya jadi kita cukup melakukan perubahan di admin layout ya karena kita tahu kan seperti ini disini eh nanti sama ya di semua layout itu sama ya kayak gitu sip nah langkah kedua kita sekarang tinggal membuat header ya jadi kita akan buat header dari figma ini yaitu ini header nah disini kita tinggal buat tip ya atau kita kelas header seperti ini eh kita mau membuat apa element header nah disini kita akan sedikit modifikasi dulu ya untuk telwin config.js nya kenapa karena disini saya akan gunakan warna yang sama dengan yang ada di figma ya nah seperti ini sedangkan dan saya ingin tidak ingin nanti terlalu banyak lagi ngerubah konflik disini maka dari itu untuk warna Hai saya akan menggunakan terwinnya itu adalah mode jit ya jadi nanti kalian bisa search secara rinci ya penjelasan dari mode jit ya atau just in time mode ya jadi disini sebetulnya kita kayak bisa membuat styling seperti inline CSS nah kayak gini bisa mencetanya nih mungkin nanti kalian bisa set di YouTube mengenai jit ini ya Hai kesehatan terhadapkan kayak ini saya akan tutup lagi nah disini saya akan tambahkan mode jit ya mode jit oke kayak gini nah tapi mode jit ini untuk fullnya ini enggak bisa nih cerok bom kayak gini jadi kita harus rinci ya jadi kita harus rinci mana sih disini yang akan kita kasih styling ya disini nanti kita akan aplikasi sebenarnya di komponen layout sama page yang yang ada stylingnya itu sebetulnya komponen layout sama pijat untuk FI kan ini untuk konfigurasi FI ya jadi terdapat kita dengan CSS maka dari itu kita bisa modifikasi nih file ini seperti ini kalau saya hapus src nah kita akan rincikan dia masuk kedalam pagesnya di nanti source pages kemudian di dalamnya nah kita Hai satu nih ini ada beberapa sih kemudian komponen juga komponen Hai kemudian disini layout Hai nah kayak gini ini kalau kita ingin menggunakan mode jit jadi politiknya disini kita rincikan jadi di source page ini Oke disini nanti ada styling-nya Hai kemudian Hai source component dan disini juga nanti ada styling source layout ya kemudian ini juga ada stylingnya oke kemudian saya udah jadi eh kalau kita melakukan perubahan tentu saja kita harus restart kembali si server-nya Oh ya kalau kalian melakukan perubahan di telling config.js harus di restart kembali server-nya hai 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 Nah jangan mau digit kita bisa menggunakan seperti inline css nah disini kita akan kembali dapat buku kemudian ke header ya di mana header kita akan bikin si headernya hai 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 kemudian seti lagi saya akan sedikit modifikasi untuk hek ya kita coba lihat Hai nah hai 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 di bawaan si telwin ini kan dia kalau kita menggunakannya persen dia akan maksimal itu adalah satu per enam ya Hai satu per enam ya per enam jadi per enam satu per enam sampai 5 per enam nah ini satu per enam itu adalah kita hanya 16 persen nah kalau kita lihat disini karena nanti sepertinya saya akan buat yang header sama yang tambah buku itu diem jadi nanti yang scrolling itu ya ini ya ya yang ada di dalam input ini nih ya nah ini ya jadi yang head yang biru-biru yang biru ini header sama si button saya akan buat di tim gitu Hai nama kata itu disini kalau kita lihat dari heknya ini tidak ada yang mencukupi nah disini saya akan tambahkan Hai eh apa namanya disini saya akan menambahkan hek saya sendiri gitu Hai ekstern ya saya akan ekstern hek saya sendiri nah disini semua kita bisa pakai yang seperti ini jadi di tim kemudian saya akan tambahkan hek baru ya Hai ini saya akan contohkan deh biar lebih paham nah disini di telwin konflik saya akan tambahkan menemukan eh eh apa itu persen baru gitu ya karena kan tadi disini itu maksimal itu adalah per 6 ya jadi dibagi 6 gitu kalau kita lihat disini kayaknya kalau per 6 itu terlalu kecil nanti yang ini jadi takutnya terlalu besar nah disini saya sudah menemukan yang menurut saya pas yaitu saya akan bagi menjadi sepuluh ya terlihat sini varian etm ekstern nah disini hek jadi hek ini saya tambahkan Hai objek hek disini Hai hek ya karena untuk kayak gitu yaitu hek ya disini kan untuk hek itu adalah hek ya sini ya Hai nah saya akan nama seperti ini hek Hai nah saya akan kopas saja dari yang sudah saya buat hai akhirnya dia saya tambah satu persen puluh yaitu 10% dari layar itu kita kalau mau pakai itu satu persen puluh ya seperti dia ini persenannya bisa dilihat ada puluh dua persen puluh ya saya bagi sepuluh lah itunya ini dia saya bagi sepuluh bagian ya jadi kalau misalkan suatu layar kayak gini misalkan ini layar ini layar nih Hai nah disini saya bagi satu persen puluh gitu Hai itu ya saya bagi sepuluh tuh tuh dua tiga misalkan sini sepuluh kayak gitu ya hai 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 keh seperti ini dan kalau kita melakukan perubahan kita harus start kembali oke hai 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 kiri selama begini hai 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 oke, kita coba disini, nah header saya akan kasih class name disini karena saya tadi menggunakan mode Z ya saya bisa kasih class seperti ini jadi disini bg strip, kulung buka, kulung tutup siku dan disini saya tinggal lihat untuk warnanya dia pakai warna apa di pigma jadi di pigma kalian tinggal klik disini nah kemudian di inspect disini ada warna yang digunakan sepertinya kalau tidak ada oke, di design saja nah ini warna yang digunakan ya jadi biru ini menggunakan 4154 F1 ya jadi saya tinggal copy oke, saya tinggal paste ke sini dan jangan lupa ditambahkan pagar ya oke, dan H nya yaitu saya pakai H1 per 10 ya jadi 1 per 10 ini yang kita buat tadi ya di custom oke, disini tidak muncul apa-apa ya karena ada sedikit kesalahan sepertinya di codingnya nah disini kita lihat ke turnconfig nah disini ada kesalahan harusnya disini saya tambahkan bintang slash bintang nah ini juga bintang slash bintang saya save nah kemudian disini disini eh karena ada perubahan jadi kita coba restart lagi nah ini yang benar ya ya jadi agar semua yang ada di page ini terkena folder ini nah ini jadi sudah muncul untuk header kita balik lagi ke codingan disini saya akan tuliskan sesuatu ini adalah header ya oke, nanti disini ada tiga bagian ya kalau kita lihat disini ada header ada main nya kemudian sini ada footer nah makanya itu saya akan bagi tiga disini header ada main dan terakhir ada footer nah disini saya akan kasih class name disini ada tiga ya untuk main class name nya p-5 disini kita bahas pakai overflow auto h-8 per 10 ya oke, jadi dia akan 8 per 10 ya ini ini adalah main kemudian yang footer class name p-5 h-1 per 10 nah seperti ini kita coba lihat nah ini gak benar ya oh sorry, jadi membahas tulisannya ini nah ini udah sesuai dengan apa yang saya inginkan nah disini mungkin sedikit lagi nah ini saya kasih juga p-5 seperti ini nah sip nah disini kita sudah punya header main sama footer nah disini kita tinggal buat header main sama footer ini menjadi sebuah komponen ya agar nanti ketika digunakan di page tambah page buku ini sama gitu ya jadi ketika saya akan melakukan perubahan class misalkan header ini saya tidak perlu berubah di satu per satu page nya ya jadi nanti saya cukup berubah di di component nya ya disini component oke, disini saya buat namanya header sorry, bukan folder sorry, bukan folder .jsec export default function header seperti ini return oke, ini tinggal di copy saja nah disini disini nah disini kita tinggal distrack yaitu props jadi chardon jadi nanti apapun yang ditulisi chardon ya berarti dia akan berarti dia ditempatkan di dalam elemen header ini ya seperti itu ini sudah kita coba kita coba anggil oke, sorry kita buat dulu seperti ini kita buat index.js oke disini saya akan import header oke disini export header ya nah disini di page kita pilih buku kita tinggal import jadi nanti kita tidak membuat satu persatu ya tapi kita akan secara seperti ini header ya karena tadi kita sudah masukkan ke dalam sini jadi nanti yang lain juga kita masukkan ke dalam sini nih export ke dalam file index ini jadi nanti disini tinggal import akan header nanti tinggal koma apa gitu ya jadi tidak terlalu banyak disininya di file chapter bukunya oke ini kita coba ganti dengan header dan component header oke ini adalah header oke ini mungkin kita tes ini masih sama ya apakah sudah berhasil oke disini juga kita kita buat component main.jsec export default function main return nah dia return ini main kartanya kartanya oke disini channel oke ini seperti ini jangan lupa diimper oke 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 puternya puternya satu lagi disini tinggal buat puter bergesek export default function puter oke disini cahaya teren disini juga ya oke oke disini kita tinggal import juga untuk putern oke di dan buku disini berarti main sama putern oke kayak gini kita coba lihat perubahannya harusnya menggantung perubahan ya seperti ini sip nilmer kita akan copy dulu ini untuk loading ya baik ke tambah maupun keubah nanti sama saja kan di index.jsec tinggal paste saja ini saya tulis jadi ubah saya rename namanya ubah eh sorry ini tambah nah ini kemudian kita buat lagi oke oke ini 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 adalah ubah oke dan ya sip disini saya tinggal import CS nya nah kalau mau sebenarnya bisa dibuat kayak tadi ya kita importnya disana tapi mau cara seperti ini juga bisa nih saya disini perlihatkan dua buah cara ya sini tambah sini ubah oke seperti ini ini udah oke ya harusnya nah kita kembali dulu ke daftaran buku nah disini kita akan ubah dulu eh sorry kita akan buat dulu eh tampilan seperti ini ya pertama kita akan buat dulu nih disini untuk search bar disini ada sebuah search bar nanti untuk mencari buku berdasarkan penulis misalkan kayak gitu nah disini kita tinggal balik lagi ke kode editor nah dia di header ini kita tinggal buat untuk respan nya oke disini saya akan buat sebuah dip dimana dip ini dalamnya ada input input nya itu kita punya persona misalkan cari eh buku kayak gitu ya oke seperti ini seperti ini kayak gini ini dia kelas tinggal kita kasih kelas kan kelas nya adalah wmin pool kemudian hmin 10 kemudian sm misalkan kemudian wl itu adalah 12 ya kayak gini oke oke sip kemudian disini sebetulnya kalau kita lihat ya disini itu ada icon search nya ya disini kita bisa pakai hello icon kan kita bisa search nah sini aja copy jse nah kalian tinggal pastikan disini oke kita lihat nah ini dia terlalu kecil ya jadi disini 6 dan disini saya kasih kelas namanya absolute dan bisa diubah gampang menggunakan lab top bottom disini bg nya grey 400 kemudian top nya min 7 lab nya min 8 nah karena dia menggunakan absolute dia akan relatif ya makanya agar di relatif terhadap parent makanya di parent nya kita kasih kelas juga kelas non static ya untuk display nya yaitu kita kasih relatif oke seperti ini oke belum pas kita pasin dulu kita coba kita nah ini jadi relatif nya bener tinggal kita ini yang absolute ini relatif coba ya kayak senang oke mungkin tiga kali tiga sini ya dua dua empat nah mungkin seperti ini ya oke oke sip oke tapi ini belum pas ini mungkin 8 ya 4 ya 6 mungkin lab nya jangan terlalu tinggi 2 ini ya ini yang ini dikurangin dikit ya 8 hai 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 tau 10 Hai akhir sepertinya ini untuk sesuanya di seperti ini ini udah oke sih Hai nah kayaknya sip ya ini adalah udah nah ini untuk di sini berarti kita sudah buat ya jadi seperti ini kemudian kita tinggal buat untuk ini ya hidup di main-nya Oke di main-nya kita tinggal buat lagi Hai domain berarti yang ini ya nah sini jadi kita tinggal ada sesuatu di sini hai 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 oke kita akan buat sebuah Hai div dulu ya dan div ini saya akan kasih kelasnya ya sini dan dipilih nanti seri div ini sepertinya kita akan berikan dulu deh jadi dalam tip pertama kita punya di pesannya mulai nanti di pesan ini kita akan bagi dua dulu ya yaitu untuk image yang mau untuk tulisan ini ya jadi seperti ini saya punya dua dip satu buah dip terlihat ini ada dua buah tip nah dimana Hai di pertama itu isinya adalah nanti untuk eh image ya untuk gambar Oh ya ini jadi sini ada tdmg Hai nah kemudian di pangg kedua ini Adam ada beberapa ya di sini ada khas satu Hai kemudian nanti di sini ada pek kayaknya tiga buah ya Hai nah kayak gini ya Hai sip kamu kini eh untuk image saya akan coba buka Google Hai gambar deh saya salahnya hai 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 kiri soalnya saya akan ambil dari internet hai 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 Kisinya ini saya akan sedikit kasih class name dulu yaitu wmin20 wmin24 seperti ini nah disini yang paling besar juga saya akan kasih class dulu class name yaitu disini ada border flex kemudian disini ada item center kita lihat dulu oke seperti ini udah kemudian nanti ada margin button biar ada jarak kebawahnya margin button misalkan seperti ini nah kemudian untuk warnanya untuk warnanya jangan ada warnanya ya ada warnanya disini kalau kita lihat di pigma ini dia warnanya abu-abu mungkin kita bisa lihat warnanya warna apa yang ini ya F8 F8 jadi kita bisa copy ya kita bisa copy yang tadi ya yang F8 F8 disini dan kita bisa masukkan kesini untuk BG karena kita pakai mode digit jadi kita bisa pakai seperti ini untuk warnanya oke warnanya udah abu-abu ya sip disini seharusnya udah bedoknya nih oke yang ini saya kasih saya kasih kelas name yaitu ml-5 ya kemudian disini untuk judul saya akan copy saja tulisan dari sini dari figma ini dulu nah seperti itu ya oke disini saya akan copy dulu semua tulisannya selamat menikmati seperti ini kita lihat nah ini ya udah beres nih nah nanti disini kita tinggal sesuaikan untuk kelasnya ya jadi kita dari H1 dulu kita buat dulu untuk kelasnya ya H1 kita buat dulu untuk kelasnya H1 disini kita bisa pakai font semi-ball kemudian break all agar nanti kalau tulisannya panjang itu dia bisa ke bawah gitu ya jadi nge-rap gitu kemudian untuk warnanya mungkin bisa dilihat disini ya pakai warna ini 30-30-30 jadi kita bisa copy aja ya disini kita bisa pakai text nah kayak gini ya kemudian untuk nama pengarang disini kita bisa kasih kelas text XS XS semua kemudian textnya bisa lihat disini dia agak 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 lebih lebih tipis ya warnanya jadi saya copy ini Y7 text agak seperti ini ya untuk piramidia kita kasih kelas text SM nah yang ini kita kasih kelas juga text XS dan warnanya oke ini besar banget ya warnanya warna 54-54 jadi disini kita bisa pakai text kemudian guard nah ini nah ini harusnya sesuai ya oke udah oke tapi kalau kita lihat disini ada itu ya ada jarak ya jadi disini kita tinggal kasih mana tadi P ya disini kita tinggal kasih P aja P-5 oke kayak gini mungkin kalau tebal kayaknya kalau tebal deh kayak 2 aja nah kayak gini ya sip oke ini sudah jadi nah ini kita jadikan komponen sendiri aja disini karena takutnya nanti bisa digunakan di page lain jadi disini kita tinggal buat ke dalam komponen disini mungkin komponen apa ya itu namanya list item aja namanya kita kasih namanya list item jesek disini tinggal export default function list item return oke di return jadi copy aja bentar kayak gini aja gitu ya jadi yang kita import list item list item disini saya tinggal import list item nah mungkin seperti ini ya kali ini sama sip kayak gitu nah sekarang kita tinggal buat untuk dispatching jadi ketika nanti disini sedang patching ke database nanti kita akan tampilkan skeleton loading jadi kita bisa buka CSS disini kita bisa search dengan keyword spin nah disini sudah ada dari ini ya di di bisa kita copy saja oke kita copy kita paste kan disini seperti ini format dokumen dan ini kita ubah menjadi JSX ya jadi HTML disini klik kanan kemudian HTML to JSX ya jadi kalau diantara kalian masih belum ada pas klik kanan HTML to JSX silakan di install di ekstensi tambahkan aja disini HTML to JSX ya HTML to JSX nanti tinggal di install aja seperti itu jadi disini karena harus ingat ya yang ditulis disini itu bukan HTML tapi ini adalah JSX oke kita kembali lagi disini kalau kita lihat ya nah ini sudah jadi seperti ini ya disini mungkin kita tinggal sesuaikan bentuknya dengan yang list item ya agar sama gitu nah disini kita mungkin kita bisa nambahkan MB min 5 ya kalau kesalah tadi min 5 MB min 4 MB min 4 oke jadi biar ada jarak nah yang bulat ini kita ubah menjadi kotak seperti ini disini rounded pull nya kita hapus oke nah kita untuk ukurannya kita samakan ya untuk ukurannya kita samakan kita lihat list item untuk image ini ini wmin 20 hmin 24 ya disini kita ganti nah seperti ini kita oh sip oke kemudian biar pull ini kita hapus aja nah seperti ini sekarang kita tinggal warnanya warnanya kita samakan jadi kita lihat aja warna yang dipakai untuk background ini ya ambg f8 f8 kita copy nah kita ganti yang ini oke seperti ini nah ini sesuai ini list ini yang birunya mungkin kita hilangkan saja border bluenya nah ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan mungkin ini tinggal tukar yang panjangnya kita simpan di atas kayaknya yang panjangnya itu yang ini kayaknya nah mungkin ini W nya nah ini diganti mungkin W min 3 4 baru ini nanti tinggal disubahkan aja nah jadi kayak ginilah ya kira-kira yang kita buat mungkin kalau lebih sama lagi kita bisa copy sini mungkin ini kita kasih W nya adalah setengah nah mungkin gini ya jadi sisunannya kita buat hampir sama oke padding nya padding nya kita kurangi jadi 2 karena yang disini juga 2 nah seperti itu ya nah ini kira-kira untuk is patching nya jadi nanti ketika sedang proses patch maka dia akan render komponen ini dulu makanya ini kita buat lagi ke dalam komponen jadi disini mungkin saya akan buat lagi patching dia terus kemudian loading loading .gsx disini export default function loading misalkan return oke ini disini 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 kita tinggal cut tadi cut disini saya kita pastikan disini disini jangan lupa import import loading kemudian export lagi loading ya disini kita tinggal panggil loading disini loading 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 disini disini kayak gini ya oke mungkin saya akan simulasikan disini saya akan buat const is patching set is patching sama dengan react use state true misalkan disini saya akan sebelahkan react use effect set timeout misalkan saya oke misalkan 2 detik set is patching disini jadi false kita langsung lihat untuk simulasi aja false ya mungkin nanti kita bisa buat seperti ini nah jadi nanti kira-kira seperti ini ya selagi detik maka dia akan ganti ke list item gitu ya et enggak oh sorry ini terlalu besar nolnya nah kayak gitu ya oke kayak gitu nah ini untuk loadingnya kita sudah buat ya oke sesuai nanti nanti kita tinggal sesuaikan ya dengan API yang ada nah kemudian kita akan buat di footer di footer ini dia ada sebuah button ya button tambah buku oke jadi disini kita bisa buat button nanti di footer ini disini disini kita bisa buat button dimana button ini misalkan tambah buku disini nah disini kita kasih dia class name wminpool y-min4 kemudian backgroundnya backgroundnya ini sama dengan yang di header ya yang disini warnanya sama jadi kita copy saja disini 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 ya oke seperti ini kemudian text white kemudian handed lg kita lihat dulu oke ini sudah sesuai yang kita inginkan oke mungkin tambahin lagi pound bolt ya oke seperti ini kita tinggal jadiin dia komponen oke komponen copy copy disini kita tinggal buat komponen button .csx ya disini export default function button seperti ini return nah kayak gini ya nanti dia akan ada komponen diantaranya berarti children yang sudah pasti ada kemudian onclick kemudian type ya ini nanti props yang ada disini children untuk disini oke disini onclick jadi ketika props onclick yang mati dia akan onclick si button seperti ini kemudian type mungkin ini ya komponen yang biasa ada mungkin nanti kita bisa tambahkan lagi kalau memang ada kekurangan type jadi saya kasih default type itu default dia adalah submit oke seperti ini sudah disini kita tinggal import loading eh sorry import button ya disini juga button nah sip disini daftar buku kita tinggal panggil komponennya button saya diatasnya udah ya button nah disini adalah apa tadi tambah buku ya oke kita coba lihat oke nah tambah buku kita tambahkan onclick jadi ketika dia klik dia akan saya redirect direct ke tambah buku ya nah disini kita akan pakai usehistory import usehistory nah jadi prom recorder dome nah disini kita tinggal buat const history itu adalah usehistory seperti ini nah jadi disini kita tinggal buat history push and joke di direct nya kita akan dari direct ke tambah buku oke seperti ini halisnya sekarang sudah berjalan sesuai yang kita inginkan sip ya jadi ketika ini tambah buku ya oke ini sudah oke di video selanjutnya saya akan bahas untuk membuat desain atau UI dari tambah buku ya seperti ini kedua disini kita akan menambahkan untuk tambah buku ya jadi ini untuk page tambah buku nah jadi ketika saya klik disini tambah buku kan disini sudah didirect ke tambah buku ya tapi kemarin ada yang ketinggalan tadi di video sebelumnya ada ketinggalan itu disini saya lupa menambahkan tulis buku ya jadi sekarang kita coba tambahkan untuk tulis buku disini kita punya satu nah disini saya akan tulis tulis buku oke siapa di format dulu disini saya akan kasih class name on bold text misalkan lg nah seperti ini oke tinggal lagi class margin bottom 5 nah oke ini sudah hampir sesuai nah kemudian kita akan masuk ke tambah buku jadi ketika saya klik tambah buku nah dia akan direk ke tambah buku nah disini kita akan buat dulu untuk header nya jadi header nya kan kayak gini ya ada panah ini kembali kemudian ada tulisan tambah buku ya jadi kita akan masuk ke sini tambah buku dan nanti nanti nama buku ini dia berada dalam form seperti itu ya disini kan ada inputan kemudian disini ada submetan ini adalah di dalam form maka dari itu page ini semuanya kita akan bungkus ke dalam form ya seperti ini nah karena nanti kan semua inputannya itu harus berada di dalam form makanya saya bungkus dari awal di dalam form nah disini kita tinggal edit untuk header nah disini saya akan buat sebuah div dimana div ini dia punya button dan punya page nah page ini adalah tulisan tambah buku nah sedangkan button ini saya akan isi dengan icon ya disini saya bisa masuk icon dan kita kasih keyword arrow disini saya tinggal copy saja yang ini di desek kemudian tinggal pastikan disini nah seperti ini oke mungkin ukurannya saya akan terbesar sedikit oke kita lihat dulu udah oke ya kemudian kita kasih kelas textwhite oke seperti ini oke ini juga saya kasih classname dulu classname yang pertama adalah textwhite kemudian fontboard ya font semiboard kali ya semiboard oke 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 nah disini div ini saya akan kasih classname yaitu flex item center justify center nah seperti ini oke kemudian saya akan kasih classname yaitu absolute nah tapi jangan lupa yang parentnya kita kasih relative agar dia relative terhadap parentnya nah disini left saya kasih satu nah ini udah oke oke ini ya sip anda rasa udah oke sih nah kita tinggal fungsikan untuk buttonnya ya jadi ketika dia diklik dia akan balik lagi ke belakang misalkan tadi dari sini ya saya tembong buku nah ketika saya back dia akan balik lagi ke sini oke disini kita butuh yang namanya user story user story dari dari reaktor dom oke disini kita buat tolam variable const use story sama dengan use history sip nah disini saya akan kasih dia type nya button ya karena dia benar dalam pom diusahakan kita kasih type ya jadi ketika type nya kosong mungkin dia yang saya dia defaultnya adalah submit gitu ya jadi ketika diklik nanti dia malah submit jadi kita kasih type button dan disini kita kasih on click dimana ketika diklik saya akan history push ke daftar buku mungkin kayak gini ya untuk header kita tes tambah buku baik tambah buku baik ya ini oke sip oke selanjutnya kita buat dulu ini mungkin yang bawah dulu deh yang ini yang ke bawah buku yang lebih mudah karena komponennya sudah ada jadi disini komponen button kita tinggal panggil komponen button untuk puterin ya mungkin saya akan kepas aja deh dari yang disini karena hampir sama masih nah cuma disini nanti tidak ada on click kita hapus on click nah disini upload ya situ pesannya upload buku sip nah sip ini sudah untuk tambah buku disini button juga sudah nah disini kita tinggal buat untuk inputnya ya oke kita buat dulu untuk inputnya berarti nanti ada di main disini saya akan push nah disini mungkin kita akan buat sebuah div nah disini saya akan kasih kelas yaitu grid grid calls min 1 gap min 3 gap y min 3 nah disini saya akan buat div lagi nah disini saya akan buat inputnya input kemudian disini nanti ada class holder passwordnya silahkan disini judul buku seperti ini kemudian class name nah class name nya saya kasih women pun kemudian max nya itu adalah pun kemudian padding kiri kanan nya 3 padding atas bawahnya 6 current mt oke kita coba lihat nah sekarang saya akan kasih dulu untuk background nya background nya saya akan lihat di sini background nya disini menggunakan ini ya f1 saya copy nah disini berarti kita tinggal kasih bg oke kemudian text nya text nya berarti yang ini ya 4 4 kita lihat hasilnya oke seperti ini ini kayaknya terlalu besar ke padding atas bawah mungkin saya perkecil 4 kali ya terlalu besar rasa udah pas mungkin tiga ya seperti ini kali ya sip nah ini selesai nanti kita akan buat dulu deh input ini ke dalam komponen tersendiri ya jadi kan nanti kita bisa copy paste dengan mudah ya jadi kalau ada perubahan di class class nya jadi kita tinggal berubah di satu file aja jadi disini kita buat komponen input export default function input ya sorry oke yang input ini ya kita tinggal copy aja oke mungkin kayak gini input kemudian disini kita import oke kemudian kita export oke ditambah nah disini kita buat sedikit clean ya input oke disini kayaknya belum kepanggil nah disini kita panggil itu oke kita lihat ada error ada error tidak ada itu tidak ada protein tag oh ini ini kehapus tadi nah ini sudah benar nanti kita tinggal copy aja nah tapi disini kalau kita lihat kalau kita copy seperti ini dia jatuhnya jadi sama ya disini kan harusnya upload cover dan sebagainya nah disini mungkin kita akan buat dulu ke dalam sebuah props jadinya disini ada beberapa props yaitu ada press holder ada on click sebetulnya ada on blur ada type yang biasa ada sih saya tulsi dulu aja yang biasa ada oke disini press holder buat ya type nya juga kita ambil dari props type disini saya akan kasih default itu adalah text ya kemudian disini ada on click disini ada on blur oke mungkin ini dulu ya oke nanti sepertinya masih ada sih agak banyak name 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 value id itu lagi mungkin yang biasanya ada ini top yang biasa ada oke disini kita tambah buku ya disini berarti kalau kita lihat sekarang jadi polos nah itu press holder ya kita bisa tulis press holder tadi apa judul buku ya oke nah sebetulnya disini ada hal penyesuaian karena upload buku ini adalah tipenya file jadi mungkin gak disini kita simpan ya nanti akan di paling bawah jadi langsung kita nombokan nulis penerbit banyak kalimat oke disini saya akan copy aja disini ada penulis 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 penerbit habis penerbit itu tahun terbit habis tahun terbit itu judul buku ya eh bukan judul buku itu banyak halaman hanya halaman nah ini yang ini kita kasih type nya langsung aja number sama yang ini yang baiknya halaman karena disitu harus angka gitu ya sip nah ini yang utama ya kalau kita lihat di pos ini berapa ya 1 2 3 4 5 ada 5 benar-benar ya kemudian tinggal nanti sinopsis sinopsis itu adalah text area ya jadi disini mungkin kita buat dulu untuk satu lagi dip untuk sinopsis karena sinopsis itu adalah text area mungkin disini saya biarkan oke disini saya akan kasih class name class name nya itu sama ke input disini sambil ya oke ini saya biarkan dulu kayak gini saya gak akan jadiin lebih komponen seperti ini kemudian di tangga plus order itu sinopsis oke ini oke oke kemudian satu lagi adalah untuk file upload ya satu lagi untuk cover ya sini di kemudian input ini tipenya file mungkin saya akan buat kayak gini aja cukup ya nah tapi saya akan kasih class name tapi saya akan kasih class name dan saya akan kasih dia hidden saya akan kasih dia id yaitu cover nah disini saya akan buat label label dengan html4 nya adalah cover jadi ketika label ini dipencet dia akan memanggil si input ini akhirnya saya akan tulis cover upload seperti ini dan saya akan kasih class name ya jadi ini di setiap modifikasi saya masukkan ke tampak nah ini saya akan kasih class name yaitu hmin12 kemudian wmin4 kemudian flex item center justify center kemudian folder seperti ini oke zip upload cover kali mungkin font nya box kayak gitu ya mungkin ini agak disini kesesuaian gak terlalu sama kayak ini sudah oke jadi nanti disini tinggal kita buat image preview nah ini untuk halaman upload analasnya udah jadi selanjutnya kita tinggal tambahkan untuk proses upload nya ya selanjutnya